Assalamualaikum Hari ini kita bisa bertemu lagi Dan di tutorial kali ini Kita akan bahas bagaimana cara mengolah data Questionnaire atau semacam Angket Jadi kalau kalian sedang mencari Pengolahan atau bagaimana cara Mengolah data Questionnaire Bagaimana cara membuka tabelnya Sekaligus bikin grafik Rumus apa saja yang digunakan Untuk mengolah data Questionnaire Atau angket ini Kita langsung saja ke video tutorialnya Oke jadi saya memiliki Tabel sample Sample ini adalah sample Questionnaire atau angket Kalau teman-teman Misalnya punya angket yang ingin dianalisa Ingin dihitung Seperti ini caranya Oke disini kalau kita baca tabel ini Ini saya memiliki 20 responden 20 responden itu Kita bagikan formulirnya Dan jumlah soal Yang harus dijawabnya adalah Sebanyak 10 jawabannya Atau 10 soal Kemudian Jawabannya itu Hanya diberi nilai Atau option Sebanyak 4 Ini ya Jadi ada Tidak ada Kemudian Kurang cukup dan banyak Ini adalah kriterianya Jadi kalau misalnya Jawabannya adalah 4 disini Si responden 1 ya Untuk nomor soal 1 Jawabannya kalau 4 Berarti itu adalah banyak Nah kalau misalnya Ini 3 Soal nomor 3 Si responden 1 Itu berarti cukup ya Kalau 2 berarti Kurang Kalau 1 berarti Tidak ada Gitu ya Oke Dan ini adalah Hasil yang sudah diantrikan Yaitu jawaban dari Semua responden ya Sebanyak 20 responden Oke kita langsung aja Hitung nilai skornya ya Untuk skor Responden Setiap responden itu Kita gunakan Fungsi penjumlahan ya Jadi kita gunakan Sum Kayak gini Oh iya Untuk soalnya Teman-teman Ini Soalnya saya Saya hilangkan ya Jadi teman-teman Soalnya itu Variatif ya Ada 10 soal Yang harus dijawab Oleh setiap responden ya Ini langsung aja Ke tabelnya gitu ya Oke ini sum Number Kemudian kita jumlakan aja Drag kayak gini ya Sampai M Seempat Ya M4 Kemudian enter Nah aslinya seperti ini Kalau sudah Double klik saja Atau di drag And drop juga sama saja ya Dan ini adalah hasilnya 30 30 32 Dan seterusnya Sampai dengan responden ke 20 ya Ini adalah skor masing-masing Setiap responden Seperti itu ya Oke Lalu kita lanjutin lagi Untuk Mengisi nilai Nilai disini adalah Nilai yaitu Jumlah skor Dikali dengan 100 Kemudian nanti dibagi Dengan jumlah Maksimal jawabannya Jumlah maksimal Nilai maksimalnya Nah ini kan soalnya Ada 10 nih Kemudian jumlah maksimal Kalau misalnya soal 10 Itu jawaban maksimalnya adalah Kalau 4 semua Ini ya Ini 4 semua Nah jawaban misalkan Respon yang 1 4 semua itu nilai tertinggirnya adalah Di angka 40 ya Jadi 10 kali 4 Nilai terbanyakannya kan 4 nih Kemudian jumlah soal 10 Kalau soalnya ada 50 Berarti 50 dikali 4 gitu ya Nah karena disini soalnya Hanya 10 Berarti nilai terbanyaknya adalah 4 Berarti 10 kali 4 Adalah 40 Maka disini formulanya Kita hitung Perkalian antara jumlah skor Kemudian dikali dengan 100 Lalu dibagi dengan 40 Oke Nah ini adalah 40 Adalah jumlah jawaban Dikali skor ya Ini jumlah jawaban Dikali skor Kemudian dibagi 40 Nilai maksimalnya gitu ya Kalau misalkan jawabannya 4 semua Itu pasti diangka 40 gitu ya Lalu kalau sudah kayak gini Tinggal enter saja Nah ini didapat Untuk responden 1 Adalah 75 Kalau sudah tarik aja Nah ini adalah masing-masing Nilai dari setiap responden Seperti itu ya Oke Kita lanjutin disini Untuk menentukan Atau mengolah data angket Minimal itu harus ada data Rata-rata nilai minimal Maksimal Kemudian nilai STD Standar Variable Modus Dan median ya Oke Untuk rata-rata disini Kita biasa menggunakan Fungsi Average Jadi sama dengan A, V, R, G Oke Seperti ini Ini rata-rata skor Kita block saja disini Oke Kita tarik sampai sini Lalu tekan enter Nah Sini ada 31 Dan untuk Rata-rata nilai Juga sama saja Menggunakan fungsi Average ya Oh sorry Average Yang ini Kemudian kita ambil Rata-rata nilai Oke Lalu tekan enter Nah ini Skornya Untuk rata-rata skornya Adalah 31,9 Dan rata-rata nilainya Adalah 79,75 Gitu ya Dan kita lanjutin Untuk nilai Minimal Nilai minimal itu Di Excel Kita bisa menggunakan Fungsi min Oke Kalau minimal nilai skor Berarti nanti Saya blocknya yang ini ya Oke Lalu enter Ini adalah nilai minimal Nilai terkecilnya adalah 28 Berarti di Posisi ini ya Di responden ke 16 Oke Lalu untuk nilai Nilai juga sama Kita gunakan fungsi min Kita block nilai Lalu enter Nah hasilnya adalah 70 Ya Ini adalah nilai minimal Skor maksimalnya adalah 28 Oke Lalu kita akan mencari Nilai maksimalnya Nah nilai maksimal itu Di Excel kita bisa Menggunakan fungsi max Seperti ini Nilai maksimal untuk skor Berarti kita block yang ini Skor ya Lalu enter Dan nilai maksimal untuk Nilai kita block saja sini Kemudian enter Oke Jadi sudah didapatin Skor paling besar adalah Maksimal adalah 34 Dan nilainya adalah 85 Oke Kita lanjutin ke Pengisian STD Ya STD Untuk STD ini Kita gunakan fungsi STD Def Jadi sama dengan STD Def Ya STD STD Oh sorry STD Def Nah ini ada dua nih Ada STD Def P Ada STD Def S Karena disini kita akan Menentukan sample Disini maka gunakan STD Def S Seperti ini Oke Lalu kalau sudah kayak gini Kita ambil nilai dari skornya Kita block kesini Lalu kalau sudah kayak gini Tinggal enter saja Nah nilainya adalah Untuk STD Skornya adalah 1,83 Sekian-sekian Kalau teman-teman ingin membulatkan Tinggal klik home Kemudian di klik saja ininya Oh sorry yang satunya ya Ini ada Ada apa namanya Ada increase Ada decrease Oke seperti ini Oke kita lanjutin Untuk STD Def Nilai Maka disini Tulis aja STD Sample ya Kemudian kita ambil Yang nilai Kita Enter Oke Kita buang lagi Kita kurangin Nolnya Oh sorry Komanya maksudnya Seperti ini Dan ini sudah didapetin Untuk STD Def Nilai Adalah 4,58 Oke Lanjutin lagi Kita akan mencari Variable untuk skor Variable untuk skor Ini kita gunakan Fungsi Variable sample Ya Var S Oke Kita ambil skornya Kita block saja Kemudian enter Ya seperti ini Dan untuk nilai Kita gunakan Variable S Nilai Kita block lagi Kemudian enter Seperti ini Nah Kalau misalnya ingin Hilangkan Ya sama saja Caranya seperti tadi Kayak gini Nah Seperti ini Oke Kita sudah dapetin Rata-rata nilai minimal Nilai maksimal STD Dan variable Sekarang kita ambil Data Skor modusnya Oke Untuk modus Kita gunakan Fungsi mod Ya Mode Gitu kan ya Nah Kalau untuk nilai Kita block aja nilai Sorry untuk skor Block skor ya Nanti untuk nilai Sama disini 34 Untuk modusnya Disini kita ambil lagi Untuk nilainya Ya Mode nilainya Kita block Kita enter 34 Untuk skor modusnya Dan 85 Adalah modus nilainya Oke Sekarang kita lanjutin Nilai tengah ya Rata-rata Atau median Median Itu disini Kita gunakan fungsi Median Oke Jadi sudah ada formulanya ya Kita block saja disini Kita enter Nah Kita gunakan lagi Median Kita ambil yang nilai Kita enter Ya Oke Jadi nilai median Untuk skor Sorry Skor mediannya adalah 32 Nah beda dengan rata-rata ya Kalau rata-rata itu Belum ada pembulatan Sementara kalau median Itu sudah dibulatkan ya Dengan Koma Di belakang komanya ya Kalau 31,9 Ini naikkan Jadi 32 Ini sama dengan formula ini Hasilnya gitu ya Tapi rumusnya berbeda Begitu juga untuk nilai 79,75 Ini kita bulatkan menjadi 80 Ini dengan fungsi median Seperti itu ya Oke Nah kalau sudah didapetin Tabel Angketnya Atau hasil angket Atau kuisionalnya Kita bisa menambahkan Grafik ya Biar ada Keren sedikit Gitu kan ya Oke Untuk grafik ini Apakah kita ambil Grafik untuk nilai Ataupun Untuk skor ya Kita ambil Coba grafik nilai saja Kita block Kemudian kita insert Kemudian disini Pilih chart Nah untuk chartnya Teman-teman Silahkan disesuaikan Keinginan ya Kalau saya untuk Kayak gini Biasanya menggunakan Chart line Nah seperti ini Oke Kita ambil yang lain Kan ada banyak nih Line 2 dimensi Ada Line 3 dimensi ya Saya biasa pilih yang ini Line with mark Oke seperti ini Nah kalau sudah Kita geser aja dulu Supaya lebih rapih ya Seperti ini Kita Oh sorry sorry Nah ini kita drag and drop saja ya Jadi sangat mudah sekali Tinggal Tarik ya Misalnya mau pindahkan Kayak gini Kalau misalkan ingin Dilebarkan Ditinggikan ya Tinggal kayak gini saja Gitu ya Nah seperti ini Kira-kira Nah biar rapih ya Jadi matching antara Tabel dan grafiknya Oke Kalau misalnya Teman-teman sudah Membuat grafiknya Kita modifikasi grafik nih Untuk modifikasi grafik Nah ini Tinggal klik saja grafiknya Nanti kan muncul nih Menunya nih Awalnya kan tidak ada Klik saja grafik Kemudian nanti muncul disini Nah disini kita bisa manfaatin Design dan format ya Karena kita akan memodif ini Kita pilih design saja Kemudian disini ada banyak pilihan Ada banyak pilihan Nah teman-teman disini ada chart style nya Nah chart style nya tinggal dipilih saja Yang sukanya yang mana Oke Saya akan coba pilih yang ini ya Oke Pilih yang ini Kemudian Untuk warna Ini juga bisa dirubah-rubah ya Warna ini kita klik saja ini Kemudian format Kemudian disini Ada save fill Kita ambil yang hitam Biar kelihatan Nah ininya Bar nya gitu kan ya Oke Nah biar agak keren-keren sedikit Ini ada cahaya gitu kan Kita bisa modifikasi ini Lainnya Lain-lain yang ini ya Kita pilih format Kemudian Oke Sorry kita pilih format Disini Pilih Oh sorry design ya Bukan format Kita pilih design Kemudian disini ada Pemilihan warna ya Change warna Oh sorry sorry Nah Ada change color ya Nah disini Kita teman-teman bisa dilihat nih Oke Kita sukanya yang mana nih Grafiknya Biar ya Agak bagus sedikit Kita pilih yang ini ya Supaya lebih Bersinar gitu kan Oke Ini kan ada Sinar-sinarnya ya Seperti ini Kemudian teman-teman Disini juga bisa Pilih Quick layout Ya ini kita bisa Menambahkan series Dan sebagainya Ya teman-teman Nah ini tinggal Dipilih-pilih saja Seperti ini Nah kira-kira Sukanya yang mana Gitu kan ya Kalau misalnya Senang yang ini Ya pilih ini Saya coba yang ini ya Oke Kemudian ini Gak usah aja Karena ini cuma Satu Satu warna ya Kita buang saja Nah seperti ini Oke Nah ini chat title Teman-teman bisa diganti Chat title Tinggal di block saja Kemudian misalnya Grafik Responden Oke Seperti ini ya Misalnya Teman-teman tinggal Sesuaikan Pengen judulnya apa Sesuai dengan Kebutuhan saja Oke Nah seperti ini Saya kira Oh ini Kita bisa juga Menambahkan nilai Kemudian ini adalah Responden ya Menambahkan Namanya Nama disini ya Oke Saya kira ini saja Videonya Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan Jika ada pertanyaan Tulis aja di kolom komentar Dan semoga Bisa membantu Teman-teman Yang sedang Mengolah data Sample Penelitian Atau Kuisyoner ya Atau Ya Semacam Angket gitu ya Dan Terima kasih Assalamualaikum